Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F-Family Channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu hari ini sih kembali berada di jalan tol Cinere Jogorawi Seksi 3 di ruas Krokod Cinere dan ini di hari hari apa ini hari Rabu 24 Mei 2023 jam 4 sore ya jam 4 sore waktu Indonesia Barat kita akan melihat bagaimana progres terkini dari tol Cijago 3 dan seperti inilah kondisi terkininya untuk di area ini sempaknya apa yang berubah ya belum ya belum ada yang berubah ya belum ada perubahan untuk di pekerjaan di area ini terus kita akan lanjutkan kita akan lanjutkan dulu untuk melihat bagaimana situasi dari gerbang tolimu tol Cinere Jogorawi Seksi 3 ya baik sebetulnya semua ini adalah kondisi terkini di akses gerbang tolimu hari ini sudah ada pembongkaran rumah di jalur gerbang tolimu 2 yang mungkin sudah dibayarkan sepertinya sepertinya ya tapi lebih jelasnya nanti kita akan coba lihat dan hari ini di hari ini juga sudah ada pembayaran untuk 10 bidang seperti yang saya sampaikan di postingan dari 10 bidang tersisa berarti ada 14 bidang lagi ya ini di luar dari pembahasan penlock tambahan ataupun penlock revisi ataupun penlock baru ya oke sekarang kita lanjut kita lanjut untuk melihat bagaimana progres pekerjaan pelebaran di area limau raya disini juga belum tampak ada banyak perubahan untuk pelebaran limau raya nanti akan saya tunjukkan bidang yang sudah dibayarkan pada hari ini di bagian overpass limu dan ini sepertinya juga sudah mulai pembentukan lagi yang menjadi akses dari gerbang tolimu 1 ya ini sudah mulai ada pengecoran lagi di bawah sini ini pertambahannya kelihatan ya ini perubahannya di sini ini adalah akses dari gerbang tolimu 1 nah kira-kira jalur ini jalur kemana arahnya atau seperti apa ini saya juga belum dapat bayangan saya belum konfirmasi ke petugas kira-kira seperti apa jalan ini tapi ada yang dicor di area ini oke sekarang kita lanjutkan dulu bagaimana progres dari penggalian main route penggalian main route seperti apa sudah sampai mana oke penggalian main route sepertinya di bagian yang jalur ini menyisakan sedikit lagi atau kayaknya udah udah benar-benar sedikit lagi ya benar-benar tersisanya di jalur sebelahnya aja nih kayaknya berarti praktis tinggal di sebentar coba saya coret-coret ya iya kayaknya saya coba coret-coret lagi sepertinya pekerjaan penggaliannya akan yang kurang itu di bagian ini oke saya coba coret-coret sedangkan area layannya ini sepertinya sudah selesai dan akan ditimbun kembali dengan material pralapisan dasar ataupun lapisan dasar ya di area ini ya dan untuk galian slope kabarnya mungkin kita lihat dari sisi yang lain aja biar kelihatan lebih jelas nah ini adalah di bagian warung ya jadi kan disini ada tiga bangunan sebenarnya yang berada di jalur overpass limu nah ini ya kita turunkan oke ada tiga bidang sebenarnya yang di jalur overpass limu dan yang hari ini dibayar adalah yang persis di jalur overpass limu lalu untuk disini ya nah untuk di area ini untuk di area ini dua bidang yang berada di galian slope sudah dibayar hari ini dan kemungkinan besar dalam waktu dekat maka kita akan menyaksikan akhirnya galian slope akan mulai dikerjakan kembali karena memang sudah dibayar per hari ini ya oke galian slope ini ada satu bidang lagi yang belum dibayar dari tiga bidang rencananya yang terdampak di galian slope menyisakan satu bidang lagi yang mungkin apakah dokumen terlebih dahulu misalkan atau seperti apa untuk bisa dikerjakan ini yang kita belum tahu ya kita nantikan saja mohon maaf saya pakai masker dulu karena lumayan berdebuang ini kencang kita lanjut ini adalah di akses gerbang tolimo 2 dan saat ini clearing dan untuk akses pelebaran di limo akses limo 2 ini sudah semakin terlihat dengan jelas ya bagaimana clearingnya sudah makin rapi bentuk saluran air ataupun saluran airnya juga sudah mulai dibangun lagi terlihat ada yudit disana ya jadi akan dikerjakan untuk pengerjaan saluran air dan akses di pelebaran limo raya disini oke mantap oke bentar sebentar dulu ya mohon maaf sebentar oke oke kita lanjutkan sorry sorry ya kita lanjutkan progress di gerbang tolimo 2 sekarang kita lihat akses gerbang tolimo 2 kira-kira seperti apa ini adalah akses gerbang tolimo 2 sobat keluarga semua jadi seperti yang kita saksikan disini untuk pengerjaan dari jalur masih sama sepertinya belum ada banyak perubahan ya nah perubahan pekerjaannya adalah di rumah ini nih yang saya sampaikan yang sudah dilakukan pembayaran baru satu bidang ya baru satu rumah ini yang mulai di clearing ya ini dia nih proses clearing rumah yang mungkin di video kemarin tersisa tinggal atap sekarang sudah rata ya tuh sudah rata pembongkaran rumah disini sudah rata sehingga kita saksikan disini di jalur ini bekas-bekas puingnya kita saksikan mantep ya sekarang kita lanjutkan ke akses gerbang tolimo 2 ini copot nih penutup gerbang tolnya sekarang kita lanjutkan lagi nah disini mulai lagi untuk pengerjaan rigid ya sudah mulai lagi akses di gerbang tolimo 2 melanjutkan pekerjaan rigid pavement ataupun perkerasan lapisan rigid oke dan ini sepertinya ada penggalian lagi tapi saya nggak tahu itu untuk penggalian apa kita saksikan ada penggalian ya disana ya nggak tahu terusnya mesti konfirmasi lagi kira-kira itu untuk penggalian apa karena cukup dalam juga lalu disini sudah makin lagi terlihat lagi ya akses manuvernya manuver dari masuk tol dan juga keluar tolnya dan disini kita saksikan tuh ada penggalian lagi untuk digalian slope dan menjadi akses dari akses keluar dari gerbang tolimo 2 sedangkan untuk pekerjaan lapisan rigid di depan sini sudah mulai bertambah apakah sobat keluarga semua bisa melihat kalau belum bisa jelas saya coba zoom lah saja ya karena disini ada sutet nah ini ada dua-dua ya bentuknya pekerjaan dari lapisan rigid yang telah jauh lebih tebal dan diberikan kain geotex disana ini adalah di jalur main route tol Cijago 3 lalu untuk akses barrier gate barrier gate barrier gate jadi untuk barrier gate ini dia barrier gate saat ini kondisi barrier gate di area main route tol Cijago 3 yang nantinya mengakomodasikan pertemuan antara sistem transaksi terbuka dengan yang tertutup sudah mulai terlihat ya konstruksi dari barrier-barrier gate nya ini tapi saya belum tahu lagi disini ada berapa gerbang tol dan seperti apa nah kita nantikan saja lagi ya di berikutnya sedangkan disini ada akses dari masuk tol yang sudah diberikan saluran air juga sepertinya di bawah sana ada pemasangan untuk unit saluran air sepertinya atau box calvert mungkin box calvert kali ya box calvert saluran air sudah ditaruh disana dan ini untuk di jalur akses masuk tol dari gerbang tolimus 1 yang menuju ke arah desari ataupun ke arah kukusan dan selanjutnya Cimangisipitung dan seterusnya di depan sana juga mulai ada lagi pemadatan tanah oh disini juga ada penggalian juga nih ada ekskavator disini melakukan masalah penggalian di gerbang tolimus 1 lalu disini juga ada pemadatan juga yang dilakukan oleh fibro roller ini adalah progres di gerbang tolimus 1 untuk pen lock tambahan belum ada kabar jika sudah ada kabar akan saya segera kabari jadi ada 10 bidang ya ini yang dibayar hari ini tuh tempatnya misah-misah ya saya juga lupa lagi tapi yang saya hafal pokoknya adalah yang penting-pentingnya aja ya dulu ya bahwa disini area galian slope nah ini nih galian slope di sisi kiri ini ini akan segera dilanjutkan akan segera dilanjutkan pekerjaannya untuk di galian slope sehingga praktisnya tinggal menyisakan satu bidang lagi satu bidang lagi yang perlu dilakukan atau dilanjutkan dokumen-dokumennya atau seperti apa penyelesaian dari satu bidang yang terdampak galian slope masih terus kita nantikan bersama ya tapi yang jelas dua dari tiga sudah dilakukan proses pembebasan ataupun pembayaran hari ini kita lanjutkan disini apakah ada yang berubah sobat keluarga semua sepertinya belum banyak berubah untuk konkret berir pemisah jalur masih seperti itu penanaman pohon gatrel disini juga masih seperti itu belum ada banyak perubahan mungkin sebagian masih menunggu perkerasan dari lapisan rigid tersebut dan juga mungkin sebagian masih menunggu perkerasan dari konkret berir yang berada di bagian median tengah jalan jalur utama Tol Cijago 3 Jor 2 kita lanjutkan ini adalah alat pavernya nah ini pengerjaan pengerjaan dari konkret berir untuk pemisah jalur di area main road atau penjalan utama ini menyisakan tinggal sedikit lagi tinggal sedikit lagi untuk pembesian dan lain sebagainya ini menyisakan sedikit lagi saja yang perlu dilakukan proses pengecoran tapi pembesiannya sudah selesai ya berarti tinggal pengecorannya saja seperti yang kita saksikan di bawah ini ini ada proses pengecoran untuk konkret berir yang dilakukan oleh truk mixer dan bantuan petugas ya lalu di bawah ini juga sama sepertinya lagi ada pengerjaan konkret berir atau saluran air ya yudit ya sepertinya yudit ya pemasangan yudit dan untuk pengecoran disini juga belum ternyata ya belum dikerjakan juga untuk yang sisa teringgal sedikit lagi diakses RAM 2 dengan RAM 7 nah ada yang bertanya apakah rambut jalan ini tidak menghalangi di jalur gerbang tol kerukut 2 maka mungkin saya bisa jawab kenapa ini perlu ada tulisan ini karena nantinya kemungkinan besar jalurnya akan berbeda yang baik menuju ke arah sawangan ataupun menuju ke arah ini nih berigif cilandak andara pastinya nanti akan berbeda dengan akses yang mau dituju misalkan menuju ke arah sawangan ataupun bojong gede untuk itulah dibuatkan petunjuk jalur agar tidak kesasar dan ada pemisahnya kemungkinan besar lalu apalagi yang berubah sepertinya sih sudah tidak ada yang berubah iya sih sudah tidak ada yang berubah lagi kita doakan moga-moga pembayaran yang sudah sangat luar biasa ini sudah sangat luar biasa ini menyisakan tinggal 14 bidang lagi informasinya semoga saja pembayarannya lekas atau cepat selesai dan pembangunan tol di jago 3 bisa dikebut gas fall begitu juga dengan area pen pen lock tambahan ataupun pen lock revisi yang berada di jalan swadaya hingga ke swadaya buntu semoga bermanfaat informasi ini terima kasih atas segala support dan dukungannya kepada FML Channel yang sudah menekan tombol subscribe like dan share terima kasih juga untuk yang sudah mendukung mensupport dengan mengirimkan super tank super chat dengan super stickernya semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi kita ketemu lagi di video drone tol di jago terbaru ataupun progres tol jor 2 terbaru lainnya terima kasih banyak sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati